Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Jam 10 pagi di Pengangsaan Timur No. 56 Jakarta Pada awal pidatonya Bung Karna mengatakan Saya minta saudara-saudara hadir disini Untuk menyaksikan Satu peristiwa maha penting Dalam sejarah kita Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia Telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita Bahkan telah beratus-ratus tahun Gelombang aksi untuk mencapai kemerdekaan itu Ada lainnya Dan ada turunnya Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah Cita-cita bangsa Gauh suara yang hanya beberapa detik itu Adalah sebuah peristiwa besar Yang telah mengubah jalan sejarah bangsa Indonesia Sekalipun sangat sederhana Tetapi berlangsung dengan menunggu empat Kemal lonceng kemerdekaan Itu terdengar ke seluruh pelosok Nusantara Dan penyebaran kesantara dunia Demikian pula pada hari ini 15 Agustus 2019 Saya minta saudara-saudara Untuk memperingati proklamasi Dengan tema Sumber daya manusia unggul Indonesia Maju Sesuai fisik Indonesia Pada pidato Presiden Joko Widodo Sentul 14 Juli 2019 Perubahan para lima Memecahkan masalah Dengan inovasi Model Cara Nilai Yang baru Dengan program kerja Lima sasaran prioritas Yang salah satunya Adalah Peningkatan Sumber daya manusia Sebagai Wujud Kelanjutan Cinta-cinta kemerdekaan itu Indonesia Memerlukan Banyak Sumber daya manusia Yang unggul Untuk menjadi pemimpin Yang memimpin Dengan bekerja Serta Pertarung Rapangan Yang tidak Sekedar duduk Di meja Pemimpin tipe ini Ibarat pohon Letak solusinya Bukan pada buahnya Melainkan Ada Di akar Akarnya Bukan pada buahnya Melainkan Ada Di akar Akarnya Dengan selalu Memeriksa Sampai Kapan Dan Bagaimana Kebijakan Dijalankan Program Dilaksanakan Setiap Pemimpin Jangan terlalu Percaya Pada indah-indah Judul Proyek Program Ataupun Kata-kata Dan Tak punya Waktu Untuk Memeriksa Kita harus Menggerakkan Organisasi Agar bangkit Menghidupkan Cara berpikir kreatif Inovatif Mengambil Inisiatif Dan Bergerak Maju Dengan Aparat Birokrasi Dan politisi Yang bijak Dan Mengaktif Akademisi Inovatif Cerdas Dan Berkomitmen Didukung oleh Budayaan Yang kreatif Progresif Diringi Doa Gaun Rohaniyawa Diharapkan Solidaritas Jaringan Kerja itu Bisa Mengantarbangsa Ini Keseberan Yaitu Jembatan Menuju Indonesia Maju Yang sejahtera Dan Berkaitiran Dalam konteks Perubahan Betapa besar Keinginan masyarakat Untuk Merasakan Agar Buah Yang dipetirkan Perubahan Itu Bisa Segera Terwujud Oleh sebab itu Saya Mengajak Semua elemen Yang Menjadi Pilar Utama Perubahan Yaitu Seluruh stakeholder Para beramal Pimpinan Teknik Polri BNMD Dan Seluruh Masyarakat Kalipaten Untuk Saling Dengan Berbagai Bersinergi Kerja guna Melipat Tandakan Energi Menjadi Sebuah Kekuatan Yang Solid Bergerak Menuju Depada Perubahan Menhasilkan Sumber daya Manusia Yang Konsekuensinya Harus Bergerak Cepat Dan Bekerja Tepat Tepat Biaya Dan Depat Sasaran Implikasinya Harus Menghidupkan Inisiatif Dan Menjadi Akter Perubahan Untuk Membangun Peradaban Tepat Tepat Warga Masyarakat Kabupaten Yang saya Cintai Yang saya Cintai Harapan Sesuai Dengan Kita Sekarang Telah Merdeka Mulai Tuhan Tepat 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 Sumber Daya Manusia Yang Cerdas Menyesat Untuk Diwujudkan Bersama-sama Karena Ketimpangan Kesejahteraan Terasakan Semakin Dalam Dalam Kehidupan Masyarakat Dan Pendekatan Belum Memenuhi Merasa Keadilan Di tengah-tengah Malahnya Virus Korupsi Yang Sistemi Mengkristal Dalam Kelompok Politik Identitas Sungguh Daerah Dan Agama Yang kini Terus Menguat Jika Kemajemukan Tidak terhasil Disenapikan Menjadi Modal Sosial Dikawatirkan Mengacau Eksistensi Republik Dan Persatuan Maka Marilah Kita Kembali Pada Semangat Protamasi Yang memiliki jiwa Merdeka Keikhlasan Berkorban Tekat Bersatu Dengan Kesadaran Hidup Dalam Kebenekaan Untuk Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Semoga Tuhan Yang Maha Adil Berkenal Menunjukkan Arah Di Jalan Lurusnya Agar Semangat Proklamasi 1945 Tetap Direnja Yang Benar Sesuai Tantangan Salah Spirit itu Harus kita jaga Kita Perihara Dan Kita Agar Dapat Memetik Buahnya Secara Adil Dan Merata Sehingga Begit Merdeka Yang kita teriakan Setiap 17 Agustus Mampu membuangkan Hasil Tercapainya Misi Mensejahterakan Dan Mencerdaskan Bangsa Hadir Yang saya hormati Masyarakat Kabupaten Biak-Mungfort Yang saya cintai Terima kasih Atas semua Tutungan Kerja kita bersama Atas Berbagai Perubahan Yang telah terjadi Dan Berbagai Prestasi Yang telah dirai Pemerintah Dan segera Masyarakat Kabupaten Biak-Mungfort Yang pertama Kabupaten Biak-Mungfort Baru saja Memperingati Hari Ulan Tahun Pemerintah Ke 101 Di Kabupaten Biak-Mungfort Kedua Pada tahun 2019 Hasil Ujian akhir sekolah Berstandar Nasional Di Kabupaten Biak-Mungfort Total Jumlah siswa Kelas 6 SD Dari 166 Sekolah dasar Di Biak-Mungfort Berjumlah 3.172 Siswa Namun Yang mengikuti Proses belajar Setiap tahap Akhir Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional Sebanyak 3.120 Siswa 29 siswa Dinyatakan Lulus 100% Tiga Menangani Dinas Perikiran Dan Perleganan Kabupaten Biak-Mungfort Dalam Dibangun Kantor Pengoperasian UPTD Metrologi Legal Sehingga Sejak Januari 2019 Biak-Mungfort Sudah dapat Melakukan Layanan Tera-Teraunan Menggunakan Alat kukur Takat Tambah Dan Perlengkapannya Dalam mendapat Zertifikasi Badan Standarisasi Meteorologi Legal Kementerian Berdayaan 4. Pada tanggal 16 Juni 2019 Bertempat Di Hanggar Lanung Menhuabia Telah dilaksanakan Pertemuan Akbar Masyarakat Biak-Mungfort Dengan Menghadirkan Kurang lebih 2.000 orang Dengan Tujuan Menciptakan Pelestarian Nilai Budaya Masyarakat Biak Yaitu Babi Osel Yang Sekaligus Merupakan Bagian dari 100 hari kerja Bupati Biak-Mungfort Kelima Selamat Sebelum Sebelum Secara Lalu Sebelum Selamat Ntar Bialen Melun Penyusunan Batu Laporan Penyelenggeraan Pemerintahan Daerah Dengan Predikat nilai tinggi dari 29 kabupaten kota se-provinsi Papua dan menerima penghargaan pada upacara harian ekonomi daerah di halaman kantor gubernur provinsi Papua 7. Kabupaten Biang Unfor dicalingkan sebagai biang menuju kota layak anak dengan 6 kampung ramah anak dan pencanaan sekolah ramah anak sebanyak 3 sekolah 8. Kabupaten yang menufur di awal penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan berhasil mendapatkan kurutan ke-11 dari 29 kabupaten kota se-provinsi Papua 9. Kegiatan festival biang punar wapasi oleh menteri perwisata terdapatkan dalam kalender event perwisata nasional dan ditetapkan sebagai daerah atau kabupaten tetap untuk penyelenggaran festival seni kreasi Papua setiap tahunnya 10. Telah kami bangun 6 pasar rakyat untuk membantu peningkatan ekonomi masyarakat di distrik yakni pasar Adini yang berada di distrik Oridek pasar Ibti di Kampung Mandung distrik Biak Timur pasar Warsa di distrik Warsa pasar Sasuarko di distrik Swadwe pasar Anjero di distrik Samofa dan pasar Yawosi di distrik Yawosi 11 pada tahun 2019 peningkatan jalan lingkar di Pulau Mufor yang merupakan bagian integral dari wilayah pemerintahan Kabupaten Diak Mufor kembali dilanjutkan pemerintah Kabupaten Diak Mufor mengalokasikan lebih dari 20 miliar untuk lanjutan pembangunan jalan lingkar yang bersumber dari dana alokasi khusus di Pulau Mufor 12 pada tahun 2019 melalui anggaran Kementerian Kesehatan dalam menanggung poliklinik layanan berbasis digital di rumah sakit umum daerah Kabupaten Diak Mufor sebagai upaya meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Biak Mufor Provinsi Kampua 13 pada tahun ini juga pemerintah Kabupaten Biak Mufor membangun fasilitas pelayanan kesehatan di puskesmas Kamili Distrik Mufor Barat dan segala kelengkapannya termasuk perumahan paramedis sebagai penunjang peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Mufor Kabupaten Biak Mufor 14 untuk mendukung sukses penyelenggaran pekan olahraga nasional K20 pada tahun 2020 Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Kementerian menaklukasikan anggaran untuk pembangunan gedung olahraga di Kabupaten Biak Mufor 15 Kabupaten Biak Mufor ditetapkan sebagai salah satu klaster penyelenggaran pekan olahraga nasional ke-20 tahun 2020 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Biak Mufor 16 Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan bersama-sama dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Penawas Pemilihan Umum telah melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan secara khusus di Kabupaten Biak Mufor atas nama Presiden Republik Indonesia menyampaikan terima kasih kepada segera masyarakat seluruh pimpinan teknik polri BPMB dan seluruh teknologi yang boleh mensukseskan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019 2024 terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum yang boleh melaksanakan pemilihan DPR RI DPD RI DPR Provinsi DPR Provinsi maupun Dewan Perotoran Rakyat Daerah Kabupaten Biak Mufor dan boleh memperoleh hasil yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya sedang diproses untuk persiapan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Biak Mufor pada bulan Oktober atas nama pemerintah dan segera masyarakat kami menyampaikan terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum dan selamat kepada 25 anggota Dewan Perotoran Rakyat Daerah yang terpilih selamat melaksanakan tugas dalam mengembangkan amanah rakyat sebagai kuatuan rakyat di Kabupaten Biak Mufor Semua gambaran keberhasilan ini bukanlah hasil perjuangan pemerintah semata tetapi keberhasilan ini adalah hasil sinergi antara pemerintah dengan masyarakat karena tanpa adanya sinergi diantara kita harapan percepatan pembangunan tidak akan terwujud seperti yang diharapkan untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada seginap komponen masyarakat yang telah bekerjasama bahu-membahu bersama pemerintah daerah dan TNI menyatukan langkah seiring sejalan selangkah seayuh membangun daerah yang kita cintai ini dengan kebersamaan setelah kompetisi dalam pilkada maupun dalam pemilu dalam berbagai kepentingan telah kita lalui bersama semoga kebersamaan yang telah terjalin ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa masa yang akan datang dan mari kita melakukan semangat kerjasama membangun yang membuat yang religius berkeraca dan berbudaya saing mari kita bersama-sama menyalakan semangat kerjasama dalam membangun diakmung yang religius berkarakter dan berbudaya sebagai sumber pertumbuhan yang berdaya saing menuju kesejahteraan dan kemandirian harapan kami agar capaian yang telah kita hasilkan dapat dilanjutkan ditingkatkan di masa-masa yang datang serta apa yang masih menjadi kekurangan agar diperbaiki dan diperlukan semangat kerja keras dan komitmen yang pertama meningkatkan disiplin aparatur simil negara di pemerintah di Kabupaten Biakumfor meningkatkan disiplin kinerja dan semangat kita dalam melayani masyarakat di Kabupaten Biakumfor baik pemerintah daerah BBM, BBMD, TNI, WOMRI dan segenap lembaga-lembaga perwakilan masyarakat beri dengan hati yang tulus melayani rakyat Biakumfor dengan hati yang tulus melakukan sebuah transformasi melakukan sebuah reformasi dalam kinerja kita dalam melayani masyarakat di Kabupaten Biakumfor ada kesempatan ini juga dalam binatuk kedegeraan selaku pemerintah daerah saya mengajak seluruh jajaran di lingkungan pemerintah daerah bupati bersama-sama saudara sekretaris daerah seluruh obede kepala istri kepala keuruhan dan kepala kampung mari dengan hati yang tulus kita membangun dan melayani masyarakat Biakumfor hati yang tulus cinta akan rakyat akan menjadi spirit akan menjadi motivasi akan menjadi semangat untuk memiliki perubahan di Kabupaten Biasa banyak hal telah dilakukan banyak hal telah kita lalui namun disinilah dalam inisi kemerdekaan dan Indonesia kita terus ditantang untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita jangan kita bertanya apa yang kita peroleh dari bangsa dan negara jangan kita bertanya apa yang kita peroleh dari jabatan-jabatan yang diberikan kepada kita namun kita bertanya sudahkah yang terbaik kita berikan bagi rakyat Biasa Mufor sudahkah yang terbaik kita berikan demi kemajuan Kabupaten Biasa Mufor kalau saat ini opini badan pemeriksa keuangan yang belum memberikan penyelaian dan pendapat bagi pengelolaan keuangan di Kabupaten Biasa Mufor harus menjadi sebuah tantangan baru dalam hari mulai tahun kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang ke-74 tahun 2019 dengan tema sumber daya manusia yang unggul maka saya percaya bahwa semangat proklamasi semangat 17 Agustus akan mengejar seginap warga masyarakat terutama kita selaku aparatur siber negara pemerintah merah untuk solid untuk bersatu solid bergerak maju untuk sebuah perubahan di Kabupaten Biasa Mufor mari berbagi kekurangan persoalan adalah hal yang lumrah tapi jangan kita terhanyut dalam sebuah kesalahan dalam kebiasaan kebiasaan yang tidak berkenan lalu membawa dampak negatif bagi daerah kita seluruh hadir yang saya hormati masyarakat Kabupaten Biasa Mufor yang saya cintai dan saya banggakan yang sedang mengikuti sejarah langsung dari ruang utama LBPR di Cabang Biasa pada saat ini atas nama pemerintah Diala Kabupaten Biasa Mufor saya selaku depati Biasa Mufor menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Biasa Mufor apabila selama ini kami dulu memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat Biasa Mufor dan di hari ini dalam bidang kenyekan saya Biasa Mufor bersama-sama saudara sekretaris daerah dan segera kejahat kami siap melakukan perubahan dalam mindset kami paradigma bagi kami kinerja kami untuk mewujudkan Biasa Mufor yang religius berkarakter dan berbelajar izinkanlah kami berikanlah kami kesempatan untuk terus melakukan pembenahan dan perubahan perubahan dalam membangun dan menunjukkan dia yang mandiri dan sejahat para hadirin dan para pendengar ilmu BAPI dimana saja berada segala sesuatu yang telah dicapai sampai dengan saat ini tentu merupakan hasil kerjasama dari seluruh elemen yang patut kami sampaikan terima kasih dalam kebersamaan kita pada kesempatan ini dan berbagai kelebihan dan kekurangan saya mengajak kita semua untuk menyadari apa yang telah disampaikan oleh sang proklamator kita bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para waktawannya pada kesempatan ini atas nama pemerintah di erot selaku Bupati di yang numpur saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh senior-senior kita kepada seluruh sesuatu kita yang telah meletakkan dasar-dasar pembangunan Kabupaten Bian Bumfot Bupati yang pertama hingga berkahwin pada masa kepimpinan saudara Thomas Alfa Edisal Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih atas seluruh jasa pengabdian pelayanan yang telah saudara-saudara karyakan jadi perubahan di Kabupaten Bian Bumfot terima kasih kepada seluruh mantan-mantan Bupati Kabupaten Bian Bumfot yang telah terus berkarya membangun Kabupaten Bian Bumfot dan secara khusus anak-anak negeri Papua yang dipercayakan untuk berkarya setiap Bapak Adam Manggaran Bapak Obed Albert Zoyer Bapak Amandus Bansnebra Bapak Yusuf Melianus Barier Bapak Sombok Bapak Thomas Alfa Edisal Ondi serta para mantan wakil bupati yang berkenan berkarya yang tak sempat saya sebutkan satu persatu atas nama segenar masyarakat Kabupaten Bian Bumfot kami menyampaikan terima kasih atas seluruh pengabdian Bapak dalam membangun Kabupaten Bian Bumfot hingga melanjutkan tongkat Estafet ini bagi kami kami para generasi penerus harus sadar dan ingat akan pesan-pesan Bungkarno bahwa perjuangan ku lebih ringan karena melawan penjajah tetapi perjuangan ku akan lebih berat karena saudara-saudara akan melawan saudara-saudara sebangsa dan setanah air artinya perjuangan Soekarno berjuang bersama-sama dengan seluruh pahlawan melawan para penjajah tetapi hari ini perjuangan kita lebih berat karena kita berhadapan dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang sering bahkan tidak meninggalkan Pancasila sebagai dasar negara kita maka katolik yang berada di kabupaten Biak menjadikan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara kita berbagai sungguh yang ada di kabupaten Biak memfor harus terus mempertahankan kesatuan menunjukkan bahwa Biak memfor menjaga bineka tunggal yang terus kita ciptakan di kabupaten Biak kita diciptakan dari sabar sampai merauke ada Islam ada Kristen ada Hindu ada Buddha tetapi ketika kita berada di dalam mimpi negara kesatuan dan pembelian Indonesia maka agama kita dasar kita adalah Pancasila Mereka 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Syaung Om Santi Santi Om Selesai Jauh Subhan Subhan Tidak Terima Terima kasih.